assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sobat-sobat kuda semua saya masih ada di cahayaputra 42 di desa mana mas? manis renggo ini masih bersama mas wahyu ini perawatnya bisa kita review di dalam mas? bisa kuda-kudanya oke oke kita ke dalam melihat kuda-kudanya cahayaputra 42 oke 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 ini langsung sama mas Rizal oke 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 nah ini sobat-sobat kuda kita tanya review kuda napas ya kali ini mas ya warnanya napas oke bersama mas Rizal Kuda-kuda N consomm Mas Rizal ini Mas Rizal ini mau tanya-tanya ini review ini ini namanya siapa Mas Rizal Padior umurnya berapa ini 9 tahunan Oh 9 tahunan udah kelas apa Mas kelas F kelas F kuda kelas F kalau prestasi Mas kalau prestasinya banyak Oh ini yang pas lari sama kenyogantrum Oh ya 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 oke oke ini si namanya Padior Padior umur sekitar 9 tahun ini kuda di Cahayaputra nampak doang ya oke oke ini teman-teman sebat-sebat geda ini adalah si Padior ini tapi ini sudah sudah pensiun Mas Oh karena kakinya bongkak tendon alapain maslender tendon ya tarik dibantu terakhir lari dimana dibantu dimantul 2018 2018 tapi ini belum jadi berjalan mas udah jadi berjalan oke 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 siap kuda kelas F Oke ini sobat-sobat kuda-kuda pertama yang kita review di Cahayaputra 42 Mas Rizal bisa dijelaskan ini dari namanya siapa ini Mas Rizal Mirabella ini betina ya betina ini Mirabella betina terus kuda kelas apa Mas perdana CD umur berapa jadi ini baru dua tahun ini kalau Induk sama pejantanya tahu enggak Mas pejantanya Torek oh ya 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 jadi ini eh ini nih 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 satu pejantan sama Torek tapi kalau masih satu pejantan Torek yang sama Separtanya Pak Ntontu oke 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 ini teman-teman ini persis ya rupanya Mas biasanya juga disana juga juga ada blesnya si Separtan itu ada pancanya dua nggak apa tiga nih dua oke ini si Mirabella karus Spartan kan jantan kalau ini betina Oke ini teman-teman teman-teman jadi ini kelas perdana CD besok Oke namanya Mirabella umur sekitar dua tahun ya Mas umur sekitar dua tahun ini satu pejantan sama si Separtan pejantannya adalah Torek ini teman-teman teman-teman sobat-teman kuda semua warnanya juga sama persis sama si Separtan nih kuda kedua di Cahaya Putra 42 masih bersama Mas Rizal dan kru-kru nya ini pokoknya nge-blog nge-blog tenklaten Cahaya Putra 42 ini bersama Pak Woso ini Pak Woso yang ini yang kuda ketiga ini yang di Cahaya Putra 42 ini bisa dijelaskan Pak Woso ini ya udah awal mula mau bosnya pingin kuda ya ini kuda sandel ini jadi pertama bosnya suka kuda Pak tahun 2015 2015 ya ini awal mula pingin kuda ini sandel tapi kok ukurannya udah super ya Oke 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 ini sandel super sobat cepat kuda kalau umurnya berapa Pak Woso 12 tahun 12 tahun kemarin kemarin dari ini buat ini buat tarik bandi bandi kalau mau bosnya jalan-jalan gitu ini katanya nggak boleh dijual ini Pak Woso kemarin kerang enang Oh jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng bagi jajah main kemana-mana bisa menurut gitu ya Pak Woso jalan-jalan kalau sore sore jalan-jalan kalau nggak pakai Pedri pakai kereta Pak Bayu itu juga punya kereta atau kereta biasa atau kereta biasa kereta biasa jadi andung biasa gitu ya Oke ini Sobat-sobat kuda Tapi kalau ini namanya siapa pak Di beriwan roket Oh iya 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 Ini sobat-sobat kuda Ini Kuda yang ketiga Di cahaya putra 42 stable Kuda sandel super Yang katanya pak poso ini Kelanganan tidak boleh dijual Kudanya bagus Ini sekitar tinggi berapa ya pak poso ya Sekiranya Berapa ya 139 Oke ini teman-teman Ini teman-teman Kudanya si Roket namanya ini Kuda yang tidak boleh dijual Oleh Pemiliknya cahaya putra 42 stable Kudanya sandel super Tinggi sekitar 130 Pintan pak 39 Ini Jantan Jantan Isi roket Wajahnya Wajah Emang wajah Wajah-wajah Sandel ini Wajahnya Wajah-wajah Sandel Tapi kalau masalah Bentuk dan Tingginya Lumayan Soalnya Sandel super Ini Oke ini teman-teman Kuda yang keempat Eh ketiga Di cahaya putra Stable Oke Sobat-sobat kuda semua Sekini dulu review Tiga kuda di cahaya putra 42 stable Terima kasih sudah menonton Tetap sehat Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton